Konflik antara hewan dengan manusia membuat habitatnya semakin sempit dan bisa terancam punah. Sekelompok pebisnis yang cinta likungan mencoba mengurangi tekanan terhadap kelestarian hewan di alam liar itu. Di antaranya dengan memindahkan mereka ke lokasi konservasi di Tumbling Wild Nature Conservation. Buaya ini belum lama ditangkap keluarga di Bengkulu. Di tempat asalnya sang buaya kehidupannya terancam karena bersinggungan dengan manusia. Sehingga oleh pecinta lingkungan buaya ini dilepas liarkan kembali di Tumbling Wild Nature Conservation. Di ujung selatan Lampung berbatasan dengan Sumatera Selatan. Di TWNC yang dikelola oleh artagraha peduli ini juga merupakan tempat konservasi harimau. Di balai konservasi seluas 45 ribu hektare dan merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini diharapkan tidak ada lagi konflik antara hewan dengan manusia. Sehingga kelestariannya dapat terjaga. Selain buaya juga dilepas liarkan lima ekor penyu di pantai Blimbing. Semoga saja penyu-penyu ini bisa selamat tidak terjamah tangan-tangan jahil manusia dan tetap lestari di alam liar. Kosmas Gatot melaporkan dari Lampung. Terima kasih telah menonton!